Intro Halo Soplobbers, kali ini kita akan bahas daftar 16 tim yang lulus dan hasil drawing untuk Piala Asia U17 tahun 2025 Dari hasil fase grup, kualifikasi, 10 juara grup dan 1 ton rumah akan lulus ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 Dan akan diikuti oleh 5 runner-up terbaik, mari kita lihat dan bahas lengkapnya Kita mulai dari grup A, kelasmen akhir grup A, Korea Utara, pimpin kelasmen dengan perolehan 12 poin lulus ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 Peringkat 2 ditempati oleh Iran dengan perolehan 9 poin Selanjutnya kelasmen akhir grup B, Afganistan, pimpin kelasmen dengan perolehan 12 poin lulus ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 Peringkat 2 ditempati oleh Filipina dengan perolehan 6 poin Berikutnya kelasmen akhir grup C, Korea Selatan, pimpin kelasmen dengan perolehan 10 poin lulus ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2025 Peringkat 2 ditempati oleh China Per dengan perolehan 10 poin Selanjutnya kelasmen akhir grup D, Thailand keluar sebagai juara grup dengan perolehan 9 poin lulus ke putaran final Peringkat 2 ditempati oleh India dengan perolehan 6 poin Berikutnya kelasmen akhir grup A, Uzbekistan keluar sebagai juara grup dengan perolehan 9 poin lulus ke putaran final Peringkat 2 ditempati oleh Irak dengan perolehan 6 poin Selanjutnya kelasmen akhir grup F, Jepang keluar sebagai juara grup dengan perolehan 9 poin lulus ke putaran final Peringkat 2 ditempati oleh Qatar dengan perolehan 6 poin Berikutnya kelasmen akhir grup G, Australia pimpin kelasmen dengan perolehan 7 poin lulus ke putaran final Di tempat kedua diisi oleh tim nasi Indonesia juga dengan perolehan 7 poin Selanjutnya kelasmen akhir grup H, Uni Emirat Arab keluar sebagai juara grup dengan perolehan 6 poin lulus ke putaran final Piala SEU 17-2025 Peringkat 2 ditempati oleh Malaysia dengan perolehan 1 poin Sementara Lebanon mengundurkan diri Berikutnya kelasmen akhir grup I, Yemen keluar sebagai juara grup dengan perolehan 7 poin lulus ke putaran final Peringkat 2 ditempati oleh Vietnam dengan perolehan 5 poin Terakhir kelasmen akhir grup J, Tajikistan keluar sebagai juara grup dengan perolehan poin penuh yaitu 9 poin lulus ke putaran final Peringkat runner-up ditempati oleh Oman dengan perolehan 6 poin Selanjutnya mari kita lihat daftar 5 dari total 10 runner-up terbaik setelah pasi grup Runner-up terbaik nomor 1 ditempati oleh China PR dengan perolehan 4 poin lulus ke putaran final Runner-up terbaik nomor 2 ditempati oleh Vietnam dengan perolehan 4 poin lulus ke putaran final Runner-up terbaik nomor 3 ditempati oleh Timnas Indonesia dengan perolehan 4 poin juga lulus ke putaran final Runner-up terbaik nomor 4 ditempati oleh Iran dengan perolehan 3 poin lulus ke putaran final Dan runner-up terbaik nomor 5 ditempati oleh Oman dengan perolehan 3 poin lolos keputaran final Sementara 5 runner-up tidak lolos, antara lain Irak di peringkat 6 dengan perolehan 3 poin India di peringkat 7 dengan perolehan 3 poin Qatar di peringkat 8 dengan perolehan 3 poin Malaysia di peringkat 9 dengan perolehan 1 poin Dan Filipina di peringkat terakhir dengan perolehan 0 poin Terakhir berikut hasil drawing pembagian port Piala SEO 17 2025 Untuk port 1 diisi oleh tuan rumah yaitu Saudi Arabia Diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan Untuk port kedua diisi oleh Iran, Australia, Yemen, dan Thailand Port ketiga diisi oleh Afghanistan, Tajikistan, China PR, dan Vietnam Dan port terakhir diisi oleh Uni Emirat Arab, Oman, Korea Utara, dan Timnas Indonesia Dengan ini Timnas Indonesia berpotensi satu grup dengan tim terlemah Seperti Saudi Arabia dari port 1, bersama Thailand dari port 2, dan Vietnam dari port 3 Juga berpotensi berada di grup terkuat bersama Jepang dari port 1, Iran dari port 2, dan Tajikistan dari port 3 Walau demikian, harapan kita bukan kepada lawan Timnas Indonesia Melainkan terhadap Timnas Indonesia itu sendiri Supaya mendapat hasil terbaik di kompetisi ini Inilah silasin po, kelas menekir, dan daftar 16 tim yang lolos Beserta juga dengan hasil pembagian port di Piala SEO 17 2025 Semoga kawan-kawan semuanya terhibur Sekian, dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya